Persediaan teori saya sudah habis, jadi tidak ada lagi teori hari-hari ini. Yang menggantung di udara kita sebetulnya cuma dua agenda, pemakjulan Jokowi dan perlawanan 14 Februari. Kita masih beda pendapat, ada yang bilang pemakjulan duluan baru 14 Februari, ada yang sebaliknya, saran saya jangan paksakan bersepakat tentang urutan, karena dua-duanya sama pentingnya. Dua-duanya bukan cuma penting, tetapi dua-duanya konstitusional. Perlawanan 14 Februari adalah perlawanan rakyat yang konstitusional. Kita gerakkan semua orang untuk membawa luka mereka, duka mereka, marah mereka, dan kemudian membawanya ke tempat pemungutan suara. Ijinkan saya tidak sependapat dengan yang tidak mau datang ke TPS. Saya akan datang ke TPS, karena saya ingin menghentikan Jokowi. Saya tidak bisa bayangkan kalau Jokowi dibiarkan sampai Oktober, tiap hari bikin kerusakan yang tambah parah. ulang tahun PDIP, dia keliling ke negara-negara ASEAN, ternyata kampanye. Gila ini orang, udah. Cukup sudah saatnya kejujuran memimpin bangsa ini. Oke, saya tadi udah sepakat nih ngobrol-ngobrol dengan para pembicara. Tadinya kita mau ada diskusi, tanya jawab, tapi kelihatannya situasinya tidak kondusif, dan Anda juga mau bicara. Tapi kalau saya tawarkan satu pilihannya, Anda semua yang ingin bicara, tidak teriaktif, tapi bicara di sini, tapi acaranya sampai tengah malam, atau kita pilih beberapa orang yang nentukan Anda yang bicara. Nanti kita kasih waktu pendek-pendek semua. Yang mana? Yang kedua? Oke, coba suaranya siapa yang Anda minta? Siapa? Yang kalau belum dipanggil untuk bicara, jangan naik ke atas dulu ya. Yang belum, Anda belum disepakati untuk yang lain. Iya, oke. Oke. Oke, fraksi balkon siapa yang mau ditunjuk? EF, satu. Praksi sini siapa? Tiga aja, tiga ya, tiga ya. Oke, jadi ada aturan, ada representasi perempuan, ada representasi laki-laki, ada yang di atas. Sempatan siapa? EF, ya oke ya. Kita kasih waktunya juga. Siapa? Siapa? Ya, kita panggil dulu, saya pula-pula dulu deh, yang naik ke atas ya. Ini terpaksa improvisasi ini, diskusinya ya. Gak sesuai dengan skenario ini. Ayo. Oke, sambil EF jalan ke sini, satu lagi tadi siapa yang dibawa? Faisal Basri. Siapa? Oh, sama Connie. Oke, buku tiga ya, perempuan oke. Yaudah. Oke, nanti kalau kurang kita tambah lagi. Sementara begitu. Ayo tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang ya. Tenang, hormati. Hormati pembicara kita ya. Ini, coba. Duduk semua, duduk semua. Duduk semua. Oke, seru. Ini karena kalau demokrasi begini ya. Udah tenang semua ya, tenang ya, bicara ya. Oke, iya, iya. Bong EF mereka gak minta teori, mereka mau mintanya aksi. Oh, silahkan Bong EF. Ya, nanti bukuannya perempuan ada bang Faisal, nanti kita kasih lagi, udah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hariman dan semua senior, tak bisa saya sebut satu persatu. Persediaan teori saya sudah habis. Jadi, tidak ada lagi teori hari-hari ini. Yang menggantung di udara kita, sebetulnya cuma dua agenda. Pemakjulan Jokowi dan perlawanan 14 Februari. Kita masih beda pendapat. Ada yang bilang pemakjulan duluan, baru 14 Februari. Ada yang sebaliknya. Saran saya, jangan paksakan bersepakat tentang urutan. Karena dua-duanya sama pentingnya. Dua-duanya bukan cuma penting, tetapi dua-duanya konstitusional. Perlawanan 14 Februari adalah perlawanan rakyat yang konstitusional. Kita gerakan semua orang untuk membawa luka mereka, duka mereka, marah mereka, dan kemudian membawanya ke tempat pemungutan suara. Ijinkan saya tidak sependapat dengan yang tidak mau datang ke TPS. Saya akan datang ke TPS, karena saya ingin menghentikan Jokowi. Agenda yang kedua, pemakjulan Jokowi juga konstitusional. Saya tidak akan pakai teori, Presiden Jokowi telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu pasal 9, yang berisi sumpah dan jabatan, sumpah dan janji presiden. Di dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan dengan tegas, salah satu sumpah dan janjinya adalah memegang teguh Undang-Undang Dasar dan segenap Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Pasal 9 itulah yang dengan telak telah dilanggar oleh Presiden Jokowi Dodo. Keputusan nomor 90 MK tahun 2023, dengan tegas, diterang-benderang, bentuk praktek nepotisme. Ketetapan nomor 11 MPR tahun 98 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme tersedia di dalam aturan perundang-undangan kita. Itulah yang dilanggar dengan tegas oleh Presiden Jokowi Dodo. Maka tidak ada cerita lain menurut saya sebagai warga negara, Presiden Jokowi telah dengan tegas melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 tentang sumpah dan janji Presiden. Jika ada yang mau diskusi soal itu, mari kita diskusikan dan silahkan buktikan tidak terjadi pelanggaran itu. Menurut saya, inilah yang harus kita perjuangkan. Saya tutup dengan satu hal yang sangat penting dan saya yakin akan diteriaki habis-habisan oleh para aktivis. Mari kita berterima kasih kepada Jokowi. Pertama, karena terah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya sayang anak. Tetapi, tanpa perlu meminta maaf, kita tidak ingin mengikuti rasa sayang anak seperti itu. Itu bertentangan dengan prinsip moral etika dalam berdemokrasi. Kita harus berterima kasih ke Jokowi, tidak kebayang ngumpul kayak begini. Jokowi telah berhasil mengumpulkan semua orang yang berbeda untuk mengalahkan dia. Dan kita buktikan bahwa Jokowi sukses berat untuk soal itu dengan kalahnya Jokowi 14 Februari 2024. Dan terakhir, kita berterima kasih ke Jokowi karena 01 dan 03 dipotong dari oligarki. Belum ya? Ini yang ngomong belum lagi usaha masih. Banyak orang tidak lagi berani untuk menyokong perlawanan sekarang. Tetapi saya yakin rakyat dengan caranya akan melawan dan terjadilah perlawanan 14 Februari. Jadi saudara-saudara sekalian jika saya sejak lama mengagendakan pemakzulan Presiden Jokowi Dodo alasan saya sederhana. Presiden saya telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 acak-acak oleh Jokowi. Kegagalan yang diwariskan niscaya akan menimbulkan bencana besar buat bangsa ini. Oleh karena itu kita harus hentikan mewariskan kegagalan itu. Tidak ada kata lain. Pemilu jalan, ma'zulkan Jokowi, jalan. Nah, ada Malari 50 tahun yang lalu saya masih SMP melawan korupsi, melawan dominasi Jepang, sekarang lebih parah lagi Bang Hariman. Melawan oligarki, melawan dominasi Cina yang dibuka jalan tolnya oleh Jokowi. Sekarang, mobil Cina build up boleh masuk Indonesia tanpa bea. Baru PP-nya keluar. Apa aja yang diminta, insya Allah jangan bakar-bakaran. Nah, oleh karena itulah tidak mungkin lagi kita diam. Kalau tidak, kalau kita diam saja, maka sungguh akan hancur generasi yang akan datang. Akan hancur generasi yang akan datang. maka kita mulai dari pemilu, gerakan jalan, dan juga gerakan moral. Nah, gerakan moral ini antara lain, kita himbau dari hati ke hati atau pakai massa juga agar para menterinya yang masih punya nurani ini mundur. Bangkrut, percaya deh Jokowi ini. Bangkrut. Nah, ayo mulai dari sekarang saya minta Bang Sis dan kawan-kawan senior itu untuk dari hati ke hati bicara dengan si Mulyani, bicara dengan Pak Basuki, mungkin Bu Bapak sekalian di sini, juga ayo semua sehingga proses perusakan ini karena saya tidak bisa bayangkan kalau Jokowi dibiarkan sampai Oktober, tiap hari bikin kerusakan yang tambah parah. Ulang tahun PDIP, dia keliling ke negara-negara ASEAN, ternyata kampanye. Gila ini orang udah. Cukup sudah saatnya kejujuran memimpin bangsa ini. Terima kasih. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton!